Intro Pada hari ini kita akan pasang audio di mobil Toyota Innova ZENIC Dengan spesifikasinya spekker depan menggunakan tuwe Spekker pintu tengah juga menggunakan tuwe Yaitu spekker Ground Zero 25 tahun anniversary Midbustnya ini ukuran 6,5 inch dengan bahan black aluminium cone Twitternya 1 inch dengan bahan soft dome Untuk subwoofernya kita menggunakan subwoofer yang tipis Yaitu Ground Zero Titanium dengan ukuran 10 inch Diangkat dengan Power Crescendo Revolution 1A1 monoblock Dan juga DSPM Goldhorn GDT42 Yang dimana ini adalah 4x65W power amplifier Dan juga sudah dilengkapi bluetooth Dan sekarang mari kita simak proses instalasi audionya Nah selain pemasangan audio Disini juga kita akan lakukan pemasangan peredam secara keseluruhan dari mobil ini ya Dimulai dari fender roda kanan kiri Lalu pada bagian lantai Dari belakang sampai di bagian bawah dashboard Akan kita pasang peredam Termasuk pada bagian pintu depan Pintu tengah Kita juga lakukan pemasangan peredam Pada bagian pintu Lapisan di dalamnya ini adalah lapisan pertama Kita akan juga pasang peredam Sebelumnya mobil ini sudah dispray ya Dengan menggunakan antikarat Nah ini harus kita bersihkan dulu nih guys Jadi supaya peredam ini benar-benar dapat merekat pada bagian bodi Nah sebelumnya ada cover plastiknya Kalau kalian lihat ini Ini dapat menimbulkan getaran Pada saat spekernya bekerja ya Karena itu kita ganti cover plastiknya ini dengan menggunakan peredam juga Jadi secara keseluruhan pemasangan peredam di bagian pintu ini adalah dua layer Dan juga ada pemasangan peredam juga yang kita lakukan di bagian pintu bagasi Nanti di bagian pintu bagasi ini kita akan lakukan hanya satu layer saja Untuk peredam yang digunakan di mobil Zenik ini Adalah peredam rainbow basic damping Ini adalah tipenya soundline SLD 2.1 Yang dimana peredam ini terbuat dari bahan aluminium buty rubber Dengan ketebalan 2,1 mili Dan ini adalah proses pemasangan lapisan pertama di bagian dalam Yang kita pasang secara keseluruhan termasuk pada bagian tulang-tulang mobilnya Dan ini juga proses setelah menggunakan alat roll Sehingga peredam ini dapat menempel dengan sempurna Lanjut lagi kita untuk memasangkan lapisan kedua Juga kita menggunakan peredam yang sama yaitu rainbow soundline SL2.1 Dimana rainbow ini adalah merek dari buatan Jerman ya Yang sudah tidak asing lagi di Indonesia Dulu awalnya merek rainbow ini hanya menerbitkan atau memproduksi speker Nah sekarang menambah ke peredam Dan juga ini sudah menjadi rekomendasi dari workshop kami Karena bahannya ini ringan Dengan ketebalan 2,1 mili Yang rata-rata peredam pada umumnya adalah 1,7 sampai 1,8 mili Lanjut kita lihat lagi proses pemasangan peredam pada bagian lantai Yang dimana pemasangan peredamnya ini rapat sekali ya Dimulai dari area bagasi Setelah itu kita roll Jadi pengerjanya ini memang memakan waktu yang cukup lama Karena peredamnya ini harus kita roll ya Satu persatu Sampai bentuk tulang mobilnya ini benar-benar terbentuk Baru peredamnya itu dapat bekerja dengan sempurna Nah batas pemasangan peredam lantai ini adalah di bawah dashboard Karena kalau mau sampai di belakang dashboard itu Kita harus bongkar dashboard tentunya ya Dan juga memakan waktu yang lebih lama Freonnya juga dibuang Baru kita bisa pasang peredam di belakang dashboard Nah sekarang kita lihat lebih detail lagi Ini di bagian samping kanan di belakang blower AC Termasuk di sisi kiri di bagian teki bensin Juga kita pasang peredam Termasuk pada bagian dalamnya yang susah dijangkau pakai tangan Juga kita pasang secara keseluruhan peredam rainbow SL 2.1 ini Sekarang kita lanjut lihat proses pemasangan speker Dimana instalasi kabelnya ini menggunakan kabel speker flux auto Dengan ukuran 16 AWG Proses sambungan kabelnya pun kita menggunakan solder Dengan tima Cernov Setelah kita solder pada bagian terminalnya ini Kita kasih lagi isolasi bakar Supaya kabelnya tidak mudah lepas Dan juga untuk menghindari karat yang ditimbulkan pada bagian kabel ini Nah untuk knit busnya dengan ukuran 6,5 inch Ini pas banget ya Diaplikasikan di mobil Zenik Dengan mounting plug and play dari bahan plastik Untuk bahan knit bus 25 tahun anniversary ini Terbuat dari black aluminium cone Dan pada bagian twitternya kita letakkan pada posisi OEM Dimana ukuran twitternya ini adalah 1 inch Dengan bahan soft dome Untuk mountingnya kita buat ya custom dengan bahan MDF berwarna hijau Lalu kita baut mountingnya ini ke bagian dashboard Sehingga mobil ini terkesan OEM look Dan karena mobil ini peruntukannya untuk all position Makanya speker pintu tengah juga kita ganti dengan merek yang sama Tipe yang sama juga yaitu ground zero 25 tahun anniversary Nah karena pintu tengah tidak ada penempatan twitter Makanya kita custom dengan menggunakan housing Toyota Alphard ya Kita modifikasi sedikit Dan door timnya juga kita custom ini Posisinya kita letakkan di rada atas sedikit Daripada mid busnya Tentunya suaranya ini jauh lebih bagus Apabila twitternya kita letakkan di lebih atas lagi Daripada suara mid Sehingga high frequency nya lebih terasa Pada saat kita duduk tengah Dan juga panggungnya akan lebih naik Nah untuk power speaker nya ini Kita menggunakan system 3 in 1 Yaitu Goldhorn KDT42 Yang dimana ini sudah built in power amplifier 4x65 watt Sudah ada time alignment Equalizer Dan crossover Selain itu juga kita menyesuaikan lagu Via smartphone kita Melalui bluetooth 5.0 Dan cukup kita tambahkan Hanya satu buah power amplifier monoblock Yaitu Crescendo Revolution 1A1 Dengan daya 180 watt di 4 ohm Dan juga 500 watt di 1 ohm Dan untuk penempatan power amplifier nya Kita letakkan di bawah dashboard Lalu kita cover dengan bahan MDEF Kita bungkus karpet Sehingga pada bagian bagasinya ini Masih tetap lapang Karena tidak ada perangkat audio Nah untuk pemasangan perdam cover fender Roda sebelah kiri ini Kita pasang di bagian plastiknya ya Dengan menggunakan rainbow Soundline 2.1 Karena kita akan taruh subwoofer nya ini Di bagian dalam Yaitu tepatnya pada bagian dongkrak Di sisi sebelah kiri Dan tentunya Pemasangan perdam bagian cover fender ini Supaya tidak bergetar Pada saat subwoofer nya ini berfungsi Karena penempatannya Kita letakkan pada bagian dongkrak Dan ini adalah proses pembuatan Box subwoofer Yang dimana terbuat dari bahan MDF Berwarna hijau Untuk ketabalannya adalah 15 mili Dan tentunya kita membuat box subwoofer nya ini Full MDF Tidak menggunakan serat fiber Karena kalau serat fiber itu Bahannya tipis Dan juga box nya tidak solid Mudah bergetar Nah kalau box nya ini tipis dan bergetar Tentunya hasil suara bass nya ini Kurang baik ya Makanya kita menggunakan full MDF Supaya bass nya ini lebih tight Dan juga ini adalah hasilnya Tentunya dengan menggunakan subwoofer tipis Di bagian sudut sebelah kiri ini Yaitu ground zero titanium 10 inch Terakhir kita finishing Dengan menggunakan cover custom Subwoofer nya Supaya tidak Kena benturan pada saat kita membawa barang Subwoofer ground zero titanium ini Spesifikasinya adalah 10 inch Dengan kapasitas 2x2 ohm Jadi kita bisa main 1 ohm Untuk powerpiece Indorevo 1 nya ini Untuk menghasilkan daya 500 watt Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!